Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malang, saudara salah satu korban kecelakaan KM Santikan Nusantara yang merupakan warga Kota Batu dimakamkan. Asfani menjadi salah satu korban yang tidak berhasil selamat dalam kebakaran KM Santikan Nusantara di perairan Masa Lembu. Tiba di rumah duka di Jalan Anjas Moro, Kelurahan Sisir Kota Batu, jenazah Asfani langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Asfani, warga Sisir Kota Batu, menjadi salah satu korban tewas dalam kebakaran KM Santikan Nusantara. Pemakaman korban KM Santikan Nusantara ini diiringi oleh kerabat dan keluarga korban. Menurut adik korban, almarhum Asfani berangkat ke Kalimantan bersama saudaranya untuk mengirim bawang dan sayuran dari Kota Batu pada hari Rabu. Dalam seminggu terakhir, Asfani dua kali berangkat ke Kalimantan. Namun kapal keberangkatannya yang kedua ini, kapal yang ia tumpangi terbakar dan Asfani tidak berhasil selamat. Berapa orang yang berangkat ke sana? Berangkat yang ke sana itu kebetulan sama saudaranya. Yang satu dari kakak saya ini tidak tertolong, kemudian yang satu dari saudaranya juga itu tertolong dia. Yaitu waktu itu kejadian kebakaran kapal lautnya itu di daerah Masalembu. Dari Masalembu dia itu meloncat dari kapal yang satu tidak tertolong, kemudian yang satu itu berhasil selamat. Asfani yang menjadi korban kecelakaan KM Santikanusantara sehari-hari bekerja sebagai sopir angkot. Asfani meninggalkan seorang istri dan lima orang anak.